Allahu 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 Banyak orang diantara kaum muslimin tidak menganggap bahwasannya mengingatkan orang dari kesalahan, kemungkaran yaitu pelanggaran agama bukan tanggung jawab dia atau bukan dosa bagi dia sehingga pada saat ada orang yang tidak sholat dilihat depan matanya, ada orang yang berbuat zina ada orang yang berbuat apa saja kemungkaran dia menganggap itu adalah bukan urusan dia begitu pula pada saat seseorang melihat orang lain tidak mengerjakan kebaikan dan dia tahu itu adalah kebaikan, perintah dari Allah apalagi kalau sifatnya wajib jadi terkadang ada kemungkaran itu yang sifatnya sendirian dia misal ada seseorang memberikan informasi kepada kita kalau sifulan ini tidak sholat misalnya lalu kita pergi meluruskan kesalahan dia itu berarti cuma ingkar-mungkar ada kejadian yang lain mungkin kita hanya menyuruh kepada ma'ruf saja menyuruh kepada kebaikan saja seperti misalnya saya lagi cerama begini ini cuma mengingatkan kalau pas ada satu perintah agama yang saya sampaikan maka itu berarti menyuruh kepada kebaikan tapi ada hal yang bersatu keduanya dan yang cenderung kepada dosa besar adalah ketiga-tiganya tentunya yang bersatu misal ada orang yang tidak sholat maka kita pungkirin kenapa tidak sholat ahli kenapa tidak sholat uhti itu namanya ingkar-mungkar lalu kemudian kita ikutkan dengan perintah ma'ruf misal kita mengatakan sholat itu kan wajib Allah yang wajibkan berarti itu menyuruh kepada kebaikan ini gabungan antara keduanya gabungan antara keduanya jadi semua ketiga contoh tadi itu masuk dalam kriteria dosa besar yang kalau orang tidak melakukannya yang lebih fokus lagi kata ulama adalah masalah yang ketiga yang digabungkan yang digabungkan saya rincikan dulu kalau yang mungkar saja tadi misal saya dilaporkan oleh seseorang si fulan tidak sholat si fulan niat mau berzina si fulan niat mau kerja di tempat riba tolong ustaz nasihatin saya lalu datang dan menasihatinya ini ingkar-mungkar saja ingkar-mungkar saja nah ini kalau diminta kepada saya untuk meluruskannya maka wajib saya harus bisa meluruskan kalau saya tidak luruskan saya dosa besar karena saya membiarkan orang terjerumus dalam perbuatan dosa besar itu tapi kalau yang sedang dia lakukan dosa kecil dan saya tidak luruskan saya tidak ingatkan berarti saya termasuk melakukan dosa kecil kalau menyeru kepada kebaikan misal kayak cerama seperti ini maka ini lebih cenderung kepada hukumnya sunnah kecuali memang ada satu kasus terjadi seperti contoh besok natal misalnya lalu saya tahu ada kaum muslimin yang melakukan perbuatan ikut-ikutan lalu saya tidak luruskan saya tahu itu saya tidak coba menyampaikan yang ma'ruf maka berarti perintah agama agama memerintahkan agar kita merayakan dan tidak ada hari raya yang lain mengingatkan kepada ma'ruf saya tidak ingatkan maka saya berdosa besar tapi kalau umum saja penyampaian cerama itu hukumnya sunnah saja kalau dia sampaikan secara umum gitu kan kemudian ada yang gabungan antara ingkar muka dan ambil ma'ruf tadi seseorang yang sedang tidak solat di hadapan kita lalu kita ingatkan luruskan lalu sekaligus kita sebutkan fadilah daripada ibadah itu berarti menggabungkan keduanya lebih cenderung Imam Zahbi mengatakan semua masuk dalam kriteria dosa tapi ada rincian tadi cuman kalau digabungkan keduanya ini sudah jelas dosa besar mutlak tidak ada lagi pendapat lain misal ada orang depan mata kita jelas-jelas berbuat kesalahan pelanggaran agama maka disini wajib bagi kita untuk memungkirinya kalau tidak dan sekaligus menggabungkan dengan ma'ruf ya diingatkan jadi jangan sampai teman-teman cuma bilang orang lagi berzina jangan kamu zina haram dalam agama itu gak cukup itu cuman ingkar-mungkar harus digabungkan apa alasannya apa solusinya buat dia karena zina itu perbuatan yang fahisya perbuatan yang buruk bayangkan kalau nanti perempuan yang kamu zinain ini hamil bagaimana nanti cicera nama kamu di keluargamu di masyarakat bagaimana nanti kalau dia hamil kamu menghadapinya menggugurkan juga adalah dosa haram yang lain kalau kamu punya anak-anaknya haram jadi kita berikan ma'ruf berikan selain ingkar-mungkar melarang dia kita sampaikan juga kebaikan-kebaikan ada orang tidak solat tanya kenapa akhirnya gak solat itu sudah ingkar-mungkar kenapa gak solat lalu kita masuk kepada ma'ruf solat itu kan perintah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang wajibkan pahalanya begini begitu begini dan seterusnya maka ini penggabungan antara Amr Ma'ruf dan Nahi mungkar kalau ada orang yang mengalami keadaan tadi dia melihat depan matanya kemungkaran dan dia tidak pungkirin dia termasuk orang yang melakukan dosa besar dan yang lebih berbahaya lagi selama dia tidak meluruskan kesalahan orang itu dan dia sudah sempat melihatnya dia tidak memungkirinya sama sekali ya sebagaimana kita jelaskan ada tiga tahapan mengingkari dengan tangan mengingkari dengan lisan atau mengingkari dengan hati sama sekali yang dia lakukan maka bisa menjadi dosa yang terus-menerus dia dicatatkan padanya karena dia membiarkan dia membiarkan jadi ada orang ini jelas dia tahu adiknya ini misalnya minum khamar dia tidak ingat-ingatin dibiarin aja terus dia tetap sholat tetap hadirin majelis ilmu tapi adiknya tidak pernah diingatin sama dia tidak pernah dipungkiri pungkar tidak pernah juga dikasih ma'ruf disuruh ganti dengan minuman-minuman yang baik Allah halalkan susu susu lebih sehat Allah halalkan sirup Allah halalkan madu dan seterusnya kita ambil ma'ruf kalau tidak selama dia lihat kemungkaran tersebut dan sampai adiknya belum berubah dia dapat dosa terus karena dia juga termasuk terlibat disitu punya andil dia seakan-akan membiarkan dia seakan-akan membiarkan ringannya dalam agama kita saudaraku karena dalam agama ini ingkar-mungkar yang tadi sifatnya bisa menjadi dosa besar itu akan hilang spontan pada saat kita mengingkari walaupun cuma sekali jadi ingkar-mungkar itu dan amir ma'ruf melarang dari perbuatan dosa dan menyuruh kepada kebaikan itu yang wajibnya hanya yang pertama misal ada orang tidak sholat nih teman kantor lalu kita nasihatin kenapa tidak sholat kan itu dosa sholat itu kan lalu itu ingkar-mungkar kita masuk kepada ma'rufnya sholat itu kan pahalanya sangat besar satu-satunya ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang diterima di langit adalah sholat ibadah-ibadah yang lain jihad apa saja termasuk ayat-ayat Al-Quran itu turun dari langit ke bumi perintah puasa perintah zakat kecuali sholat sholat di langit lalu ada hadis hadis Nabi SAW bagaimana kalau di depan rumah seseorang diantara kalian ada sebuah danau sebuah sungai yang luas dan airnya mengalir dengan deras lalu kemudian dia mandi sehari lima kali apakah tertinggal sedikitpun dari kotorannya maka pasti dia akan mengatakan apakah para sahabat tidak ada ya Rasulullah kata Nabi SAW itu perumpamaan lima waktu sholat seseorang diantara kalian membersihkan lima kali sehari dosanya jadi kita sebutkan ma'ruf kita sebutkan ma'ruf kalau kita sudah sampaikan kepada dia sekali saja sekali saja suami sampaikan kepada istrinya itu pakai jilbab misalnya atau orang tua nasihatin anaknya teman nasihatin temannya atas kesalahan dia ya diingkar-mungkar ingat selalu berhubungan larang kemungkaran ganti dengan ma'ruf banyak orang tidak bisa meluruskan kesalahan orang lain karena dia cuma ingkar-mungkar kamu gak boleh begitu selesai gak cukup harus diikuti dengan ma'ruf jelaskan kenapa kita dia tidak boleh lalu berikan solusi zina-pezina solusi berikan solusi pernikahan gak usah pikir dia terima atau enggak itu bukan urusan kita hidayah di tangan Allah SWT ma'alaika illal balak Allah SWT menyampaikan kepada Nabi SAW tugasmu hanya menyampaikan saja tugasmu hanya menyampaikan jadi tidak ada tugas yang lain kita cuma sampaikan hidayah di tangan Allah SWT kalau sekali saja sekali lagi anda sudah ingkar mungkar dan amr ma'ruf maka gugur hukuman dosa besar gak ada lagi gak ada lagi sudah jadi kalau sudah diingatin sekali yang kedua yang keseratus yang keseribu itu sudah sunnah hukumnya sudah sunnah suami akan lepas dari tanggung jawab terhadap istrinya yang tidak mau pakai jilbab kalau dia sudah ingatkan jilbab itu haram kalau kamu memilihkan aurat kamu ingkar mungkar dan ambil ma'ruf kan kalau kamu tutup aurat kamu itu malah menjalankan perintah agama dapat pahala kamu juga tidak kehilangan apa-apa kok malah tidak diganggu oleh orang lain dan seterusnya maka seterus sekali terhadap istrinya masih belum mau lakukan dia boleh tetap mengingatkan mendoakan tapi minimal dia sudah lepas dari nah sekali saya sudah cukup sekali saja sudah cukup saya kasih contoh banyak sekali ikhwatan akhwat sekalian kemungkaran semoga Allah hilangkan ya maksudnya ini bukan dihilangkan total memang mungkar itu tetap ada tapi minimal Allah subhanallah tutupin hal-hal yang besar karena di Indonesia ini sangat luar biasa saya tidak bisa habis fikir terus terang saya lihat pelang begitu besar di pinggir jalan biskuit harus memperlihatkan perempuan yang dadanya terbuka apa hubungannya apa hubungannya antara biskuit itu dengan perempuan yang memakan itu dengan kelihatan semua badannya tidak ada sama sekali hubungannya tidak ada jadi orang sebenarnya lebih melihat kepada artis yang sedang ada di pelang itu tapi yang berbahaya adalah kita ini lewat di pelang itu berapa banyak pelang yang kita lewatin penuh dengan iklan sampo perempuan tidak pakai jilbab iklan biskuit tadi yang ini belum sekarang karena dibiarkan makin jadi saya kaget melihat ada di salah satu jalan poros jalan besarnya luar biasa iklan itu iklan celana dalam laki-laki dan laki-laki itu betul-betul dikasih gambar hanya pakai celana dalam ini luar biasa ini semoga Allah berikan hidayah ini negara kita berbahaya sekali kalau kita biarkan terus begini ini tidak boleh harus ada batasan mungkin seorang laki-laki ini pun kalau seorang laki-laki tampil dan memang di sebelahnya ada dus celana dalamnya orang sudah faham ini sudah jadi kalau misalnya diberikan iklan sesuatu itu pun kalau digambar yang terpapar itu kan secara-secara memang tidak boleh ya tidak boleh memang kalau pun orang mau lihat yang paling kecilnya mungkin seorang laki-laki di sebelahnya ada dus celana dalam mungkin tapi kalau ditampilkan tanpa baju tanpa celana panjang cuma celana dalam besar pelangnya setiap perempuan yang lewat itu melihatnya setiap laki-laki yang lewat melihatnya itu kan itu mungkar maka wajib anda pungkirin wajib dipungkirin tidak boleh dibiarin kalau dibiarin dosa besar dan kalau kita tidak pungkirin lihat konsekuensinya selama pelang itu ada kita dapat dosanya karena semua orang yang lewat wajib pungkir tapi kelebihannya kalau kita sudah pungkirin sekali saja maka sudah gugur kewajiban walaupun itu pelang masih ada tinggal sekarang tata cara ingkar-mungkar itu seperti apa imam al-zahabi mengangkat hadith yang sudah mahsyur hadith riwayat imam muslim dimana nabi s.a.w. bersabda barang siapa diantara kalian melihat suatu kemungkaran pelanggaran-pelanggaran agama maka hendaklah ia segera mencegahnya dengan tangannya tangan ini kata para ulama adalah kemampuannya power yang dia milikin misal orang tua kepada anaknya dia punya wawinan anaknya lagi mabuk diambil minuman kerasnya misalnya atau dia tidak memberikan kebutuhannya kalau anaknya masih suka jalan dengan teman-temannya yang nakal-nakal ditahan sama dia fasilitas gak boleh tinggal di rumah kalau emang tidak mau sholat misalnya ya memang itu kewajiban dia dia boleh dia punya hak untuk itu atau atasan kepada bawahannya kerja di sini wajib pakai jilbab kerja di sini wajib sholat 5 waktu yang tidak mau keluar sayangnya banyak orang-orang muslim ini pengusaha-pengusaha yang paling diprioritaskan itu adalah kamu harus datang on time itu apa-apa gak masalah jam 7 pagi kamu harus hadir di sini kalau lewat berapa menit saya potong gaji kamu kamu harus keluar jam begini kamu harus pakai baju yang seperti ini dia peduli tentang urusan dunia tapi masalahnya dia tidak perlu dengan urusan akhirat pegawainya dia tidak marah sama pegawainya kalau azan gak sholat bahkan kadang-kadang lebih didahulukan untuk urusan dunia mungkin saya pernah sampaikan saya wajibkan pegawai saya di toko sama restoran saya di Kalibata itu wajib untuk berhenti gak boleh yang tidak mau ikutin terlambat sholat saya berhentikan gak bisa saya tidak butuh duit saya bilang 10 menit sebelum azan berhentikan orderan gak boleh sampai ada teman saya saya akhirnya ketemu dari Saudi dia bilang saya pas masuk saya pas masuk di restoran antum saya belum tahu kalau itu restoran antum pas saya duduk langsung dibilang maaf orderan sekarang gak bisa lagi 10 menit lagi azan dia bilang ini saya baru temukan ada restoran begini di Indonesia belum pernah ada yang larang kita mau pesan makanan 10 menit mau azan terus kemudian saya bilang kayaknya pemilik restorannya berarti tahu agama beberapa waktu kemudian dia ketemu sama saya ngobrol-ngobrol baru dia tahu ke restoran saya dia bilang oh pantas dulu saya mau makan gak boleh sholat gak boleh makan kecuali sudah sholat loh iya memang begitu peraturan saya kasih harusnya begitu ditaruh di depan roling doornya itu tulis sedang sholat gak apa-apa harusnya begitu karena kita punya power akhirnya pegawai saya mau tidak mau duhur asar maghrib isya itu saya ngambil hukum syari'i disitu dan orang-orang bahkan tidak jarang subhanallah orang yang lagi makan orang yang lagi belanja di toko itu ikut sholat oh dimana masjidnya mas oh disana ditunjukin pergi sholat dulu balik lagi habis itu subhanallah kenapa orang bisa pada saat kebelet kencing ke kamar mandi kenapa pada saat azan gak bisa ke masjid gak ketemu alasannya gitu kalau alasannya hanya karena mau jual produk ikhwas sekalian berapa banyak produk yang antum jual jedah sholat itu dan berapa banyak kerugian pahala yang antum kehilankan karena tidak sholat awal waktu orang kalau meninggal ikhwas sekalian ini antum camkan baik-baik kata-katanya kalau kita meninggal tidak ada keinginan sedikitpun untuk kembali ke mobil mewah kita tidak ada keinginan sedikitpun untuk kembali kepada istri yang cantik atau suami yang gagah tidak ada keinginan lagi untuk kembali melihat anak-anak gak ada keinginan lagi untuk menikmati ranjangnya mewah gak ada keinginan lagi menikmati rumah yang bagus gak ada lagi semua orang yang meninggal apa kata Allah s.w.t orang-orang itu akan mengatakan Rabbir ji'un ya Allah kembalikan saya la'alli a'amalu salihan fima tarak siapa tahu saya bisa kalau saya bisa kembali ke dunia saya akan kembali dan saya akan beramal salih mau berharap kembali sekali saja sholat awal waktu mau kembali sekali saja sujud mau kembali baca 5-6 ayat Al-Quran mau kembali selesaikan zikir pagi sore mau kembali amal-amal salih gak lagi antum pikirin tuh kantor kita baju mobil orang kalau sudah mati gak ada pikir itu mau kembali dunia karena mau mengejar amal salihnya sayangnya kita subhanallah lebih dahulukan kamar mandi karena ada hajat duniawi daripada kita harus beruduk dan pergi sholat ke masjid padahal berapa menit yang diambil berapa menit gak ada sama sekali yang diambil waktu di situ jadi harus mengingkari dengan tangannya kalau tidak bisa kata Nabi SAW maka dengan lisannya nasihatin nasihatin ikhwa biasakan keluar mulut orang bisa ngomong semaunya di TV di media orang yang tidak punya ilmu tidak punya akhlak ngomong gak ada tata kerama dalam ucapan-ucapannya kadang-kadang sampai mencoreng kehormatan agama ngomong semaunya kenapa anda ini atau antum ini yang sudah faham agama tidak bicara kebaikan syaitan kadang-kadang membuat kita ragu untuk menyampaikan sampaikan saudara saf miring maaf miring pak safnya luruskan selesai kalimat gak ada orang tiba-tiba tonjok kita gara-gara ngomong gitu orang tidak normal apalagi kalau sudah masuk misjid mau sholat insyaallah pasti dia bergerak kalau dia sudah ingatkan sekali tetap aja gak mau dia kadang-kadang tidak mau dengar sudah tapi kita sudah lepas dari tanggung jawab hari kiamat harus itu ya dalam sebuah hadith yang suhae riwayat Imam Ahmad kata Nabi s.a.w. siapa yang lihat kemungkaran pada seseorang dan dia tidak memungkirinya secara sengaja betul-betul dia tahu di depan matanya jadi bukan misal ada orang berbuat mungkar di layar TV kita gak mungkin pungkirin kan maksudnya tidak mungkin pungkirin dengan tangan ya bisa dengan hati mendoakan tapi disini kalau ada orang yang lihat depan matanya dia tidak pungkirin dengan tangannya dia tidak pungkirin dengan lisannya maka ini berbahaya sekali selama itu ada maka akan menjadi dosa selama dia lakukan akan menjadi dosa buat dia tapi dia kalau pungkirin sekali lepas dari beban hukum tapi hadith ini sangat tegas nih siapa yang lihat kemungkaran pada diri seseorang lalu dia tidak pungkirin dengan tangannya dengan lisannya atau nanti saya jelaskan dengan hati yang selemah lemah iman disitu maka orang yang berbuat mungkar itu akan datang hari kiamat di depannya Allah lalu mencekik mencekik leher orang yang melihatnya berbuat mungkar dan berkata ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar dan dia tidak ingatkan maka hukumlah dia bayangin tuh jadi kita gak boleh masuk surga sendirian ingatkan orang saudaraku lisan itu ucapkan kalimat yang baik kata Allah s.w.t amal quran wa mathulu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa faruha fis sama perumpamaan kalimat yang baik tuh nasihat zikir ayat al quran seperti sebuah pohon yang ditancap ke dalam bumi lalu tumbuh dengan sangat kuat dan kokoh sampai menjulang ke langit gitu kan jadi tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha selalu saja pohon itu bermanfaat buahnya kah daunnya kah naungannya kah orang bernahun di bawahnya akan bermanfaat seperti itu kalimat yang baik ucapkan sampaikan gitu kan selalu kemudian yang ketiga adalah mengingkari dengan hati dan ini selemah-lemah iman dan kata para ulama imam az-zahbi memasukkan ingkar-mungkar ini dalam dosa besar karena adanya sabda nabi s.a.w. di akhir hadith ini wadhalika ad'aful iman dan itu selemah-lemah iman artinya tidak ada lagi hitungan iman setelah itu jadi ada ancaman tapi seperti tidak kelihatan secara tulisan gitu kan ingkar-mungkar dengan hati lewat di pelang ya Allah mudah-mudahan saja engkau hilangkan ini ya Allah saya tidak senangin ini ya Allah berikan atasan atasan saya hidayah ya Allah berikan hidayah orang tua saya tapi itu selemah-lemah iman cuma itu ingkar-mungkar juga termasuk kalau sudah sekali saya dalam hatinya mengatakan ya Allah tolonglah berikan hidayah ya Allah ginilah sudah selesai dia sudah lepas dari hukuman dosa besar ini yang penting ingkar-mungkar dulu dan ingat selalu ikutkan dengan ma'ruf jadi misal ya Allah buatlah dia berhenti untuk tidak sholat dan mudahkanlah dia untuk mengerjakan sholat itu kadang-kadang doa kita Allah berikan seperti yang kita minta ya ya Allah buatlah istri saya pakai jilbab misalnya lalu berhenti sampai disitu ya sudah dia pakai jilbab tapi pakai jilbabnya kita belum tahu bagaimana tapi ya Allah berikanlah dia hidayah supaya dia tinggalkan dosa terlihatan auratnya ini lalu berikanlah dia hijab dan buat dia istiqamah di hijab itu berikan dia hijab yang syari yang betul-betul dia sadari itu adalah sebuah kebaikan lengkap doanya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itu sangat baik ya itu sangat baik jadi ingkar-mungkar dalam hati pun harus ya harus dan juga dari sisi lain kata para ulama hikmah tentu ini sangat peka ya hikmah yang sangat besar daripada ingkar-mungkar dan ma'ruf adalah bagaimana supaya ma'ruf itu perbuatan-perbuatan baik selalu meninggi karena banyak orang yang kerjakan dan mungkar nanti akan terdam karena setiap orang diantara kita kalau dia jalan dari mesjid ini misalnya pulang ke rumahnya sebentar pasti dari mesjid ini ke rumahnya itu akan banyak sekali kemungkaran bayangkan kalau seseorang diantara kita anggap lah kita yang hadir sini misalnya 200 orang 200 orang ini kalau pulang menuju ke rumahnya misalnya kira-kira pada saat dia pulang menuju ke rumahnya dia lihat 10 kemungkaran dan dia pungkirin 10 kemungkaran berarti kita punya 2000 kemungkaran yang kita luruskan contohnya saja walaupun dengan hatinya berdoa kepada Allah kalau dia bisa dengan lisannya baik Alhamdulillah dan seterusnya jadi ini bab yang harus kita ini kesempatan pahala pahala yang paling banyak kata para ulama yang bisa didapatkan oleh seseorang dari Amr Ma'ruf nahi mungkar itu yang paling banyak karena banyaknya kemungkaran di jalanan ada orang perempuan yang lewat tidak pakai jilbab berapa banyak tidak pakai jilbab kita tidak harus melihat tapi mengatakan Ya Allah berikanlah hidayah kepada semua orang-orang yang perempuan yang tidak pakai jilbab ini dan siapapun yang seperti dia seluruh dunia berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan jadi ini hal mendasar yang harus difahami dalam masalah ingkar mungkaran ini dimasukkan dalam kategori dosa besar yang ke-78 kemudian beliau mengangkat juga hadith yang lain ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dalam kitabul iman hampir sama dengan tadi yang pertama itu sama dalam kitabul iman cuma beda nomor hadith dalam hadith yang milik Imam Muslim kata beliau tentang kezaliman bunyinya ada awal hadithnya tapi ini beliau angkat cuman pertengahan hadithnya siapa yang melihat kemungkaran lalu dia melawan meluruskan kemungkaran itu siapa yang meluruskan kemungkaran itu dengan tangannya maka dia adalah seorang mu'min siapa yang meluruskan kesalahan dengan lisannya maka dia juga orang mu'min dan siapa yang meluruskan kesalahan dan kezaliman kemungkaran dengan lisannya maka dia juga mu'min dan tidak ada iman setelah itu sekalipun atau sebesar biji sawipun artinya tidak dianggap orang beriman kalau tidak mau ingkar mungkar ada hadith yang agung riwayat Bukhari dimana Nabi SAW bersabda suatu hari pernah Jibril diutus oleh Allah untuk menghancurkan satu negeri pada saat Jibril tiba di negeri itu Jibril berkata Ya Allah kata Allah ini hancur di negeri itu kata Jibril SAW Ya Allah di negeri itu ada hambamu fulan orang salih ada hambamu fulan orang salih kata Allah mulai dari orang itu azab yang akan saya turunkan ini mulai pada orang itu karena dia tidak pernah menyeru kepada kebaikan dan melarang kemungkaran ini banyak orang ini cirinya di Indonesia banyak sekali dia azan ke masjid tapi gak pernah mau tahu tetangganya sholat kah orang yang dilewatin kah padahal cuma tinggal ucapin saya kadang-kadang kalau lewat di masjid dekat rumah saya lagi duhur banyak penjual-penjual ya kaki lima atau orang yang mampir mereka istirahat di teras masjid tapi gak sholat gak sholat subhanallah semoga Allah berikan hidayah saya lewat cuma mengatakan pak mas sholat pak padahal sudah dengar azan tuh ya mereka tetap dulu aja kita cuma ingatkan pak mas sholat kadang-kadang ada pernah ada ibu-ibu juga jual gaduh-gaduh bu duhur bu sholat hanya itu saja tidak pernah tuh ada yang ngomong kasar sama saya yang ada cuma iya makasih pak cuma gitu saja tapi saya sudah dapat pahalanya saya juga sudah lepas dari dosa besar dan lepas daripada ancaman tadi orang yang berbuat kemungkaran yang tidak dipungkirin akan mencikik leher orang yang melihatnya kalau tidak mengingatkan pada hari kiamat nuntut sama Allah di mahkamah Allah agar orang ini dihukum orang yang diat dia buat kemungkaran makanya disini harus kita biasakan jadi kita ikhwas sekalian yakinlah bahwasannya agama ini adalah agama yang lurus agama yang benar agama yang paling diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka kita harus bangga dalam menjalankan agama ini banyak orang tidak mau amir ma'ruf nahi mungkar tidak mau menyuruh kepada kebaikan kebaikan agama tidak mau larang dari kemungkaran itu karena alasan mungkin dia masih belum yakin tentang kebenaran agama kalau dia yakin kenapa harus ragu kenapa harus ragu akhwat kita di belakang sana kenapa ragu ukhti pada saat ketemu dengan seorang muslim yang tidak pakai jilibab tanya dia kenapa tidak beli buku buku sering saya bawain buku-buku ada dulu saudariku apa yang menghalangi untuk berhijab harganya mungkin cuma 10 ribu 12 ribu rupiah beli 10 biji 100 biji sadaqahkan setiap ketemu orang bagi kasih itu nanti yang kita harapkan dan kita bersyukur pada Allah pada saat meninggal berharap bisa mengulangin perbuatan-perbuatan itu karena sudah tidak bisa lagi menambah amal pada saat meninggal ya tentu kalau laki-laki masih ada masih ada pembatas dengan wanita kalau dia mau ngomong dalam syari'i tapi kalau akhwat kita berapa banyak kesempatan untuk antunna untuk kalian maksudnya kalau laki-laki biasanya dikatakan antum kalau perempuan antunna itu antunna lakukan banyak sekali menyuruh perempuan-perempuan itu pakai jilibab lagi belanja pakaian di pasar tidak pakai jilibab bu assalamualaikum muslima bu aku pakai hijab bu mungkin dengan sambil bercanda ibu kalau pakai hijab cantik juga kok misal itu kan itu kan perintah agama sambil ngobrol sambil bayar siapa tahu Allah dengan hidayah bayangkan kalau semenjak itu kemudian dia pakai jilibab misal dia pakai jilibab selama dia pakai jilibab sampai dia meninggal anda dapat pahalanya karena anda dapat jilibabnya gitu kan Nabi SAW jelaskan kan siapa yang menyuruh kepada kebaikan maka dia akan dapat pahala pelaku kebaikan itu tanpa dikurangin sedikitpun dari pahala pelaku kebaikan itu misal saya suruh orang pakai jilibab tadi kemudian dengan dia pakai jilibab dia dapat seribu pahala Allah memberikan saya bonus karena saya menyuruh dia maka saya akan dapat pahala seribu seperti dia tanpa mengurangi pahalanya tanpa mengurangi pahalanya itu luar biasa maka semua saya kita coba gunakan kesempatan saya masih ingat terus ya terngiang-ngiang teman dekat saya Alia Rimi di Mekah semoga Allah jaga beliau subhanallah sudah berapa tahun butuh hubungan sekarang baru masuk ke whatsapp saya kemarin saya ingat betul dia sama istrinya di Indonesia waktu masih tugas ngajar dosen di Indonesia 4 tahun dia sahabat dekat saya selalu dia subhanallah kalau jalan ke mall jalan ke pasar sama istrinya selalu dia bawa buku terjemahan di Indonesia dan ditaruh di tas istrinya kalau ada pegawai perempuan apa saja aksesoris jual di restoran apa segala ditanya suruh dia suruh istrinya tanya tanya muslimah bukan muslimah kenapa gak pakai hijab gitu kan kadang-kadang cuma dijawab dengan senyum kadang-kadang oh iya kalau cuma ditanya kenapa tidak pakai hijab karena ingkar mungkar ya harus ikuti dengan ma'ruf begini langsung langsung dijawab langsung diberikan gambaran kenapa gak pakai hijab hijab itu perintah agama loh nah jadi ada ma'rufnya ada yang memotivasi dia jangan dikat disitu saja kenapa gak pakai jilbab dianggap dia dihardik tapi kalau kita masuk ke amar ma'ruf dia merasa dididik gitu kan dengan cara apa kita mengatakan pakai hijab itu adalah perintah agama bayangkan kalau setiap orang melihat anda yang gitu dari sini saya tempat kerja pulang ke rumah 10 orang yang dilewatin mungkin ada tukang becak tukang gerobak supir taksi siapa sajalah orang yang lihat setiap laki-laki lihat dapat dosa ngapain pandin dosa itu untuk apa misal kita sampaikan subhanallah mungkin dia dapat pahala gitu kan saya pernah amalkan saya akhirnya semenjak itu ya semoga Allah berikan beliau pahala saya coba kemanapun saya pergi saya coba bawa buku-buku saya coba bawa buku-buku kadang-kadang saya mampir di pinggir jalan penjual buah kalau ibu-ibu yang jual saya tanya muslimah iya kadang-kadang cuma pakai topi di kepalanya dianggap sudah hijab tuh coba kita ingatkan bu pakai jilbab itu dalam islam wajib bu itu kan diperintahkan oleh agama dan leher tuh termasuk aurat ada buku ini ada buku mungkin ibu bisa baca ada penjual nasi padang di dekat rumah saya pas saya masuk ini suaminya masya Allah suka hadirin mesjid sama saya gitu dekat rumah begitu saya masuk ke rumah makannya ada apa lukisan wanita Bali besar mungkin hampir setinggi dari lantai ke temboknya dia mungkin 3 meteran lukisan itu begitu saya masuk saya lihat ini orang padang orang padang biasanya muslim gitu kan kemudian saya ngobrol sama suaminya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam sudah berapa lama disini saya bicara dulu secara um karena lagi nunggu dibungkusin makanan oh saya sudah dua tahun disini oh saya belum pernah lihat ngobrol-ngobrol lah akhirnya sudah saya bilang saya tinggal disini dekat sini alamat dan seterusnya selesai pada saat saya mau bayar saya bilang bapak ibu saya punya masukan bisa gak oh iya iya silahkan kalau setahu saya dalam agama lukisan seperti ini tidak boleh ini kan lukisan foto aja kalau dipajang itu masih tetap membuat malaikat tidak masuk apalagi kalau lukisan oh yang ini Pak Ustaz iya yang ini oh ini kebetulan dikasih sama teman iya saya mungkin tahu baik itu dikasih ataupun dibeli tugas saya mengingatkan dalam agama karena memang ini gak boleh subhanallah mungkin syaitan akan mengatakan kepada kita siapa tahu dia marah sempat terlintas itu di hati saya terlintas seberjenak gitu kan nanti dia tersinggung nanti dia marah tapi saya selalu melawannya audzubillahim saya luruskan subhanallah dengan sedikit saya nasihati dan kebetulan waktu itu saya memang lagi bawa mobil saya turunkan dari mobil buku diantara buku yang saya pernah ini juga buku sekalian memang saya sudah pernah janjikan saya bawa ini bukunya sudah saya bawa ada rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat ini ada mungkin kalau tidak salah berapa ya ada 30 atau sekian rumah contoh-contoh rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat ada ya dia pakai F ya saya kurang tahu ini jumlahnya tapi yang jelas ada banyak sekali rumah-rumah yang tidak dimasukin malaikat rumah orang yang memutus silaturrahim rumah orang yang mendukai ke orang tua rumah orang yang memakan harta anak yatim rumah yang memakan harta riba rumah yang di dalamnya terdapat anjing rumah yang ditempati oleh syaitan karena tidak ada tikrullah tidak ada membaca Al-Quran di dalamnya rumah yang penghuninya terbiasa mencaci maki baik itu sahabat orang-orang soleh orang yang sudah meninggal rumah yang di dalamnya tergantung gambar dan patung nah ini yang disebutkan oleh beliau disini di halaman 100 lalu beliau sebutkan sebab pengharaman gambar gambar lukisan tangan hukuman dan azab bagi orang yang membuat gambar dan juga hukuman bagi orang yang sengaja memajangnya saya kasih buku ini pada saat itu ini ada buku mungkin bisa dibaca subhanallah besok saya datang dan sampai hari ini saya masuk ke rumahnya itu enggak pernah lagi ada gambar itu kadang-kadang waktu saya mampir saya bercanda udah enggak ada gambarnya Pak iya Pak Ustaz sudah Alhamdulillah ya kami juga baru tahu kemarin malah sebenarnya mereka tambah dekat dengan saya itu Pak dengan ingkar mungkar dan amir ma'ruf tadi yang awalnya syaitan kadang-kadang buat kita ragu buat ragu itu kesempatan peluang besar untuk mendapatkan pahala ingkar mungkar ingatkan karena kalau tidak malah berbahaya sebagaimana tadi saya jelaskan ya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat paling gemar dengan amir ma'ruf dan nahi mungkar bahkan kita tahu kisahnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurair Abdullah bin Umar dan Abu Hurair ini kalau mau sholat ya mau sholat mereka sudah tahu misal waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya jamnya atau saatnya kayak kita sekarang pakai jam ya itu mereka berdua ini selalu keluar sebelum waktu selalu keluar sebelum waktu dan selalu tiap kali itu keliling rumah kerabatnya tetanggahnya dipanggilin ayo semoga lagi sholat ayo semoga lagi sholat ada yang diketuk pintu rumahnya ayo semoga lagi sholat terus begitu setiap mau sholat 5 waktu ini 2 orang ini selalu begitu terkenal di kalangan sahabat jadi sering kali mereka mutar jauh sekalian sampai ke masjid sudah azan ini mereka sudah amir ma'ruf sekaligus ingkar mungkar pahalanya banyak barangkan berapa banyak orang yang mendapatkan atau kita dapatkan pahalanya hanya karena dia mendapatkan hidayah yang mendapatkan hidayah ini penting sekali sekarang banyak sekali wasilah ya banyak sekali cara untuk menyampaikan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran kalau sekarang mungkin di blackberry sudah ada di whatsapp sudah ada dan salah satunya sudah saya bahasakan kan bisa diambil tinggal buka youtube ambil cerama saya tinggal dipencet ada titik 3 di sebelahnya gambar cerama saya itu ada bagikan tinggal ambil share bagi kepada teman-teman gratis yang ngomong saya 2 jam anda cuma tinggal pindahin pahalanya sama apa susahnya daripada kirim gambar yang gak benar gak ada manfaatnya terima kasih telah menonton Terima kasih.